Halo selamat siang pemirsa, ratusan nelayan di 4 kecamatan di Aceh Tami yang takut melaut karena gelombang tinggi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Angga Kusumo langsung dari Medan Sumatera Utara. Angga lalu bagaimana para nelayan ini memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya jika mereka tidak melaut? Baik Indra, untuk sementara ini sejumlah nelayan beralih profesi diantaranya menjadi petani ataupun bekerja bercocok tanam maupun juga bekerja sebagai kuli bangunan. Sementara itu Indra sudah selama atau maksud kami sudah satu pekan ini para nelayan di sungai Iyu kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tami yang tidak melaut atau tidak mencari nafkah dengan menangkap ikan. Situasi ini terpaksa mereka alami lantaran kondisi cuaca yang buruk sehingga berdampak pada tingginya gelombang laut. Dan memang Indra menurun drastisnya penghasilan para nelayan akibat cuaca buruk ini membuat mereka untuk sementara ini beralih pekerjaan. Sebagian nelayan memilih bekerja menjadi kuli bangunan sementara sebagian lainnya mengaku memilih bercocok tanam dengan pergi ke sawah atau kebun milik tetangganya. Hal ini terpaksa mereka lakukan untuk maksud kami agar tetap dapat memberikan nafkah bagi keluarga mereka. Salah seorang nelayan mengaku terpaksa berhenti melaut karena musim ombak yang besar ini berdampak pada sulitnya mencari ikan di laut. Sementara itu dibutuhkan biaya operasional mencapai jutaan rupiah untuk menyewa kapal katrol maksud kami kapal pukat katrol serta ratusan ribu rupiah untuk menyewa perahu kecil. Situasi ini lantas menurut mereka akan menimbulkan kerugian yang cukup besar apabila tetap memaksa untuk melaut. Dan indera akibat dari berhentinya sejumlah nelayan yang melaut harga ikan di sejumlah pasar tempat penelangan ikan maupun pasar tradisional di Aceh Tamiang naik hingga 50%. Berdasarkan pantauan tim Metro TV di sejumlah pasar tersebut salah satunya adalah harga ikan kakap yang biasanya 50 ribu rupiah per kilogram namun akibat dari minimnya nelayan yang melaut kini harganya naik menjadi 75 ribu rupiah per kilogram. Demikian indera informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Terima kasih Angga Kusumo melaporkan langsung dari Medan Sumatera Utara.